Ya tetap dijaga kesehatan lah, maksudnya ya kan baru, ini juga kan baru ngecek doang lah gitu. Artinya kalau dilihat dia bilang positif, ya Alhamdulillah lah gitu, intinya itu aja, belum. Nanti kalau misalkan kita udah periksa ke dokter, baru. Komentar anak-anak gimana? Anak-anak bahagia, seneng, seneng banget, terus malahan si Rizwan tuh yang terus teleponin bundanya, bener gak sih jangan prank, jangan prank, karena kan suka ngeprank-ngeprank gitu, ya beneran gitu. Tapi bingungnya laki-laki atau bingungnya? Ya sedikasihinya lah. Kalau anak-anak gimana kayak itu, anak-anak gimana kalau dibajar di pinggirnya? Enggak sih anak-anak mah, mau perempuan, mau laki-laki, yang penting mah dinikmati aja lah. Jadi bertah gak sih kan, sedikasih gitu? Ya Alhamdulillah kita harus selalu bersyukur. Karena bersyukur itu kan tidak hanya kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan juga, kita harus mensyukuri apapun itu. Yang dikit tuh komenternya soal kampungan Iki yang ngelangin sama ibunya, gimana? Ya gak apa-apa itu hak dia lah, kan ibunya dia, gak apa-apa. Tapi sejauh ini pernah gak sih curhat ke kampungan ibu atau gimana gitu? Itu tuh Iki bikin lagu karena kakak saya waktu beres-beres di rumah menemukan sebuah diary. Diary kebahagiaan tentang keluarga dan yang lain-lain, artinya dikasih ke Iki, ya mungkin diabadikan menjadi sebuah lagu lah gitu. Diary-nya juga ada dikasih ke Iki lah, ya itu wajarlah gitu. Diary dari alam harusnya sendiri kan atau gimana sih? Ya, diary selama hidupnya dia. Jadi kalau bilang dia tidak bahagia, ya itu sesuatu hal yang muslahil, diary yang seperti itu. Artinya kita nikmatin aja lah itu, kan kita gak tau lah apa yang akan terjadi. Dan sudah terjadi juga kan kita jalanin aja lah. Langsungnya tapi udah liat diary-nya gak sih? Udah baca gak? Udah, udah baca. Ya, kalau... Ya isinya tentang kebahagiaan lah. Isinya tentang kebahagiaan. Itu kan diary dari 2006 sampai 2017-2018 lagi. Ya, kalau makna hari ibu mah sangat bermakna sekali lah. Kita kan gak bisa jadi seseorang tanpa seorang ibu ya. Intinya yang masih punya ibu berbahagia lah gitu kan. Merawat ibunya, menyayangi ibunya sepenuh hati gitu. Bagaimana di mata kampulnya? Bagaimana? Bagaimana di mata kampulnya? Ya segalaannya lah. Segalaannya ibu. Ya kita gak bisa jadi seperti ini tanpa ada seorang ibu ya. Intinya kalau untuk seorang ibu itu walaupun ada sebuah kesalahan tapi tetap masih kalah sama kebaikannya lah gitu. Makanya ya Iki juga wajar beratnya memposting hal itu di hari ibu. Karena yang Iki lihat kan bukan kejelekannya tapi kebaikannya. Kan itu. Saya tidak mau komentar tentang hal itu. Semuanya udah diurusin sama lawyer. Jadi nanti tinggal tunggu aja hasilnya. Ya, apapun komentar dari mereka. Yang jelas, saya sudah ada tidak hubungan lagi dengan masalah warisan. Karena saya termasuk mungkin manusia satu-satunya yang gak pernah ngurusin masalah warisan. Mau dari orang tua ataupun dari siapapun. Itu udah hak milik anak-anak. Jadi silahkan anak-anak yang ngurusin. Gimana? Ya wajarlah gak apa-apa disangkut-pautkan. Karena ya saya bapaknya. Kan gitu. Saya bapaknya ya gak apa-apa. Ya terus mau gimana lagi? Karena saya seorang publik figur ya mau gak mau dong. Kita berbagi gitu kan. Orang ditanya ya kita harus jawab. Yang penting kita disini kan gak menuduh siapapun. Gak menjelekan siapapun. Ya untuk semuanya itu bukan hak saya. Jadi itu udah haknya anak-anak. Jadi mau melakukan apapun ya itu haknya anak-anak. Kecewa kan kemarin tapi gak sebut lari. Kenapa? Ya kenapa mesti kecewa kan saya gak ikut urusan hal itu. Yang kecewa kan mungkin iki sama anak-anaknya. Kan gitu. Ya kan? Jadi kalau untuk hal itu saya udah gak mau tahu. Gak mau terlalu dalam lah itu ya. Kita nanti. Nanti kita lihat aja nanti ujungnya seperti apa. Ya kan gitu. Mau ada pertemuan juga silahkan. Mau secara kekeluargaan juga silahkan. Kan itu tinggal itikat baik kok. Kalau itu mah tinggal datang. Obrolin secara baik-baik. Kan gitu. Ya. Jadi segala. Gimana? Belum, belum ada. Kayaknya di rumah. Liburan di rumah aja nih hari ini. Karena. Hah? Ya satu itu. Nanti kita nunggunya normal lah. Baru kita liburan sepuas-puasnya. Oke ya. Oke ya. Thank you ya. Jangan biassi habis. Terima kasih.